Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada video belajaran kali ini Kali ini kita akan belajar membuat RPP Hyperdog Content Untuk template-nya itu sudah disediakan Karena kebetulan ini juga merupakan tugas Salah satu platform yang saya ikuti Dalam memanfaatkan akun belajar ID Nah di sini ada kriteria yang harus kita tegankan Yang pertama ada referensi Untuk menuju ke rumah belajar Dan yang kedua untuk assessment-nya Menggunakan Google Form Jadi itu wajib ya untuk dua hal tersebut Nah mari kita coba untuk mengerjakan Nah di sini kita sisipkan dulu untuk fotonya Jadi fotonya sudah disediakan dulu ya Jadi lebih memudahkan Jadi tinggal di-upload dari komputer Kemudian kita pilih fotonya Setelah itu setelah fotonya ter-upload Kemudian kita bisa crop Sesuaikan dulu Jadi lebih mudah untuk melakukan pengaturan nanti Kita geser Kita crop dulu Oke Kemudian kita bawa ke sini Saya akan kurang Nah Sudah kemudian kalau kita klik bentuknya lingkaran Kita gunakan crop Di sini Kalau kurang saat juga disesuaikan ya Sesuai dengan ukurannya Sudah kemudian lanjut ke namanya Bisa diisi Kemudian nama SMA-nya Kemudian mata pelajarannya Kebetulan ini ekonomi Jadi tetap Kemudian Nah ini materinya lembaga Lembaga keuangan Bukan Untuk kelas 10 Meter 1 Nah lanjut Ke tujuan pembelajarannya Jadi di sini sudah saya sesuaikan Jadi untuk tujuan pembelajaran Skenario pembelajaran Disesuaikan dengan kebutuhan Nah di sini Salah satunya Harus ada referensi yang mengarah ke rumah belajar Jadi kita Bisa ke rumah belajar Untuk mencari videonya Di sini Bisa langsung login Ataupun tanpa login Jadi langsung menuju ke bagian Sumber belajar Nah di sini Kita bisa mencari Misalkan konten Saya ingin menginginkan Bentuknya itu Nanti video Nanti pilih video Jinjangnya SMA Wah 10 Untuk mata pelajarannya Saya pilih tadi Ekonomi Nah kita coba cari Nah di sini Ada materi yang cocok Dengan video kita Jadi bisa dipilih Nah Di sini linknya yang ini Yang kita copy Jadi klik Copy Kemudian menuju lagi Ke HRBP nya Di sini Setelah kita block Kemudian kita Sisipkan link Nah klik Kemudian kita Control V Kemudian terapkan Otomatis Ketika di klik Akan menuju Ke rumah belajar Nah selanjutnya Setelah Setelah Membuat link tadi Nah mungkin untuk materinya Kebetulan sama Misalkan kita gunakan Tercaranya sama Untuk menyisipkan Klik Kemudian Nah di sini Sama ya Untuk linknya Silahkan Kemudian Sudah Nah lanjut ke Sesu Tadi harus menggunakan Google Form Jadi pastikan Bapak Ibu sudah Membuat Atau Yang semuanya Sudah membuat Posesnya Kita lihat Tampilan Posesnya Tampilannya Bukan yang seperti ini Yang kita copy Tapi ini Review dari Hasil Kosesnya Jadi Ada tulisannya View Form Ini Yang ini Lumi akan Kita copy Di RPP nya Di sini Tapi linknya Terlalu banyak Kita bisa Sederhanakan juga Atau misalkan Tidak Mau Sederhanakan Tinggal kita Copy Kan panjang Bapak Ibu Bisa Dipendekkan Menggunakan Misalkan Bisa Biasanya Menggunakan P3 Nah di sini Tinggal Login dulu Kemudian Create Masukkan Alamatnya Kemudian Create Nah di sini Nah di sini Nah di tulisan Sini bisa Diganti Sesuai Dengan Bapak Ibu Sehingga anak-anak Tulisnya itu Lebih gampang Jadi tidak Berpacak Seperti tadi Nah di save Nah setelah itu Di bagian di sini Ada tulisan Copy Nah di sini Nah di sini Ada copy Tinggal di copy Di paste Di RPP Yang telah kita Buat tadi Jadi Menggantikan Alamat yang panjang Ini Oke Sudah Nah otomatis Ketika di klik Akan langsung Menuju Ke Ke soal Evaluasi Nah terus Bagaimana cara Membuat Scannernya Nah kalau di sini Sama ya Kita masuknya Ke TR Scanner Maker Nah Tinggal yang Aling atas Cip Inget Jadi linknya Yang tadi Yang Yang view form Di belakang Nah ini Kita Akan Buat Scannernya Gitu Kemudian di klik Tinggal di paste Buat SCanner Kita tunggu Sudah Jadi Nah kemudian Untuk Mengcopy Kalau saya Menggunakan Snipping tool Jadi bisa Tinggal Kita copy Saja Untuk bagian GR nya Tapi juga Bisa Menggunakan Pen screen Jadi lebih Bisa Yang manapun Juga bisa Kemudian Control V Nah di sini Sudah ada GR scannernya Nanti coba Bisa dipastikan Apakah sudah Benar atau belum Jadi dengan cara Tinggal Bapak-Ibu install Di HP nya Untuk GR scanner Aplikasi Kemudian digunakan Untuk scanner Apakah hasilnya Sudah sama Jadi Jangan salah Meng-copy Alamatnya Karena nanti Kalau salah Otomatis Tidak bisa Mengakses Ke Postos yang Diharapkan Itu Berikut penjelasan Bagaimana Cara Membuat RPP Hyperdog Content Lalu Bapak-Ibu Mengendaki Ini membuat Nanti Untuk Templatenya Saya Tulis Di link Deskripsi Jadi bisa Digunakan Apabila Ada pertanyaan Bisa langsung Di kolom Komentar Ataupun Request Dari Bapak-Ibu Ingin membahas Sebuah Video pembelajaran Tertentu Silahkan Nanti bisa Tulis di kolom Komentar Sekian Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih